selamat menikmati 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 Ibu ambil alih atau bagaimana Bisakah Ibu Menceritakan buat kami disini Supaya kami lebih dekat lagi mengenal Siapakah sesosok Ibu Elie Menik Yaitu istri Pak Juna Baik terima kasih Ibu Menik Kita kebetulan Kita sama-sama namanya Elisabeth Elisabeth kuadrat Mungkin beda nasib aja Tapi nasibnya Sama-sama di tangan Tuhan Sama-sama ditinggal suami juga Dan sama-sama meneruskan Melanjutkan perjuangan suami Gimana Ibu Terima kasih Saya boleh diundang Bersama hambanya Ibu Elisabeth Unik Yang sudah menerima saya Untuk hadir di tempat ini Baik Memang dari dulu Waktu kami Masih ada saya khususnya ada suami Kami seling pelayanan Bersama Ibu Dan kami Mempunyai suatu persekutuan doa Yang Mayoritas kita Kompeda Orang-orang yang Mencari Tuhan Yesus Tapi begitu mereka menerima Dibuang keluarga Dibunci teman Itu sudah resiko ya Ibu ya Tapi Kami terus Punya suatu Semangat Karena Saya dan suami berpikir Indonesia ini Mayoritas mereka Dan kita minoritas Dan orang-orang yang berjalan Di dalam kegelapan itu Memang kita harus Memberikan penerangan Kasih terang Yang terang itu Yaitu Yesus Kristus Tuhan Kami sangat Perhatikan sekali Dan merasa Kasihan Kalau orang-orang Berjalan di dalam kegelapan Untuk itu Yesus datang ke dunia Ini dia sebagai terang dunia Amin Saya Bang Jun Juga Ibu Elizabeth sendiri Kami semua Ini adalah Terangnya Tuhan Yesus Amin Memang ketika Saya ditinggal Bang Jun Secara manusia Itu ada Sesuatu Dampak Dampak Kesegihan Ya Kekuatiran ada Amba Tuhan Sebagai manusia Juga ya Ada rasa Kekuatir Tetapi Kekuatiran itu Indahnya Di dalam Tuhan Itu bisa di cover Bu Dengan Tuhan Kekuatiran ada Persetuan doa ini Bagaimana Ini nanti Selanjutnya Ngerusin Orang-orang Yang Dulunya Imannya Berbeda Mungkin mereka Belum mengenal Kasih Tuhan Itu Gak gampang Gak mudah Ya Memang Bu Gak semua orang Mau mengerti Keadaan Seorang Habat Tuhan Yang ditinggal Suaminya ya Jadi Mereka berpikir Nanti Ibu itu Bisa melanjutkan Saya juga Seperti itu Bu Setelah Ditinggal Suami Saya berpikir Apa Saya bisa Melanjutkan Pasti Ibu juga Berpikir Seperti itu Apakah Kita bisa Melanjutkan Dengan Modal Iman Bukan Modal Keuangan Bukan Modal Renatur Tapi Bukan Modal Yang lain-lain Tapi kita berdua Adalah Modal Iman Nah Kekuatiran Itu kadang-kadang Saat Ditinggal Suami Pasti Menyelimuti Nah Bagaimana Ibu bisa Memanage Sampai Saat ini Pelayanan Ibu Tetap berjalan Dengan Baik Bagaimana Caranya Bu Ya Sebagai Orang Percaya Kepada Yesus Krisus Tuhan Terutama Pastinya Kita Mengadakan Tuhan Karena Kita Tahu Kita Berjalan Berjalan Sendiri Tanpa Tuhan Jadi Saya Berikut Anak-anak Rohani Yang lain Kami Semua Saling Menopang Membantu Dan Mereka Betul-betul Modal Dengkul Modal Dengkul 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 Kita Untuk Berdoa Jadi Dengan Iman Lalu Kami Tetap Terus Menjalankan Seperti Yang Dulu Misalnya Mengadakan Aksi-aksi Sosial Kami Tetap Berjalan Walaupun Itu Tidak Tau Dananya Dari Mana Tapi Yang Jelas Tuhan Tidak Tinggal Diam Menggerakkan Orang-orang Dulu Kayak Nabi Elia Waktu Dia Dalam Musim Kering Tuhan Kirimkan Burung Gagap Untuk Menolong Dia Seperti Janda Di Sarfat Itulah Tuhan Kirim Yang Luar Biasa Saya Percaya Kalau Semua Bukan Kegerakan Tuhan Itu Tidak Bisa Jadi Kami tetap Exist Melayani Satunya Dengan Iman Kepada Yesus Kristus Tuhan Yang Kedua Kami Betul-betul Mengandalkan Tuhan Dan Dananya Itu Benar-benar Dari Doa Ibu Dan Pelayanan Ibu Dan Dari Iman Yang Ibu Punya Satu-satunya Iman Yang Dipunyai Ibu Sehingga Donatur Orang-orang Yang melihat Konten Ibu Orang-orang Yang melihat Pelayanan Ibu Terus Memberkati Ibu Ya Seperti itu Luar biasa Ya Kalau dipikir-pikir Saya ditinggal Almarhum Ditinggalin Apa sih Ibu Cuma Iman Ditinggalkan Harta dunia Itu mungkin Dulu Waktu Beliau Jaya Tapi Ketika Beliau Menerima Yesus Beliau Dibikin Boke Kami Dibikin Gak Punya Apa-apa Berdaya Dinolin Dinolin Sama Tuhan Jadi Memang Ketika Beliau Tinggalkan Dunia Ini Tinggalkan Saya Hanya Iman Yang Diberikan Kepada Beliau Dan Bagaimana Kita Mempraktikan Iman Itu Sehingga Betul-betul Orang Melihat Bahwa Yesus Kristus Tuhan Itu Tuhan Yang Berhasil Yang Hidup Wah Luar biasa Ibu Ya Memang Saya Juga Merasakan Ketika Ditinggal Suami Kita Berfikirnya Tidak Ada Yang Membantu Kita Lagi Tapi Ternyata Suami Kita Langsung Tuhan Yesus Jadi Ternyata Ketika Kita Ditinggal Suami Ketika Kita Hidup Kudus Hidup Berkenan Di Hadapan Tuhan Tuhan Akan Memberkati Kita Semua Janda-janda Yang Ditinggal Suaminya Berkelimpahan Nah Oleh sebab Itu Kita Cuma Doa Aja Tuhan Jawab Doa Aja Tuhan Jawab Jadi Doanya Sepertinya Tokcer Nah Sekarang Bagaimana Keliatannya Pelayanan Ibu Mengarah Ke Betawi Kebudayaan Betawi Rohani Betawi Jadi Saya Senang Menikmatinya Kemarin Waktu Natal Itu Luar Biasa Ibu Bermain Puji-pujiannya Lagu-lagunya Ciptaan Sendiri Dan Renongnya Luar Biasa Sehingga Kami Semua Penonton Tambah Batuan Di Sunter Terpukau Luar Biasa Belum Ada Yang Menandingi Model Seperti Ini Dan Belum Ada Yang Punya Warna Seperti Ini Kalau Menurut Ibu Kenapa Ibu Memilih Apa Namanya Kebudayaan Betawi Yang Ditonjolkan Seperti Itu Yang Pertama Kita Ini Orang Indonesia Khususnya Saya Orang Tinggal Jakarta Yang Pertama Kalau Kita Orang Indonesia Yang Mempunyai Kebudayaan Yang Beraneka Ragam Harus Bangga Mestinya Kalau Kita Orang Indonesia Lalu Kita Qiblat Ke Barat Terus Itu Udah Biasa Ya Bu Kenapa Kita Enggak Menggali Budaya Budaya Yang Ada Di Dalam Terus Kebetulan Saya Tinggal Jakarta Dan Saya Juga Banyak Sekeliling Saya Orang Betawi Asli Nah Kami Ter Inspirasi Waktu Itu Dengan Banyaknya Orang Betawi Akhirnya Saya Tinggal Mengikuti Gaya Mereka Bahasanya Misalnya Saya Ditanya Aloh Bu Eli Mau Kemane Saya Jawab Itu Kita Mau Kesini Biasanya Lama Saya Fasih Dengan Bahasa Betawi Tapi Aslinya Ibu Bukan Orang Betawi Bukan Biasanya Asar Di Betawi Saudara Mengenalnya Sekarang Ibu Aslinya Ternyata Bukan Orang Betawi Orang Nyaru Gak Nyaru Memang Jadi Sudah Lama Di Betawi Sudahlah Kita Jadi Disitu Muncul Ide Gimana Ya Kalau Betawi Itu Saya Lihat Musiknya Suka Cita Gambang Romong Terus Bahasanya Itu Lugas Cetas Cetos Cepras Cepros Tapi Kena Jiger Gak Sulit Sulit Jadi Timbul Di Inspirasi Saya Dengan Bang Jun Kita Bikin Lagi Rohani Betawi Yuk Mudah Yang Kedua Untuk Menghibur Suka Cita Anak Tuhan Tapi Isinya Firman Sebetulnya Kita Dibuat Lagu Lagu Betawi Sudah Akhirnya Kita Sepakat Untuk Memproduksi Lagu-lagu Betawi Rohani Karena Dengan demikian Budaya Betawi Itu Supaya Tidak Kunah Kita Tau Tokoh Tokoh Duniawi Dulu Seperti Menyamin Suen Mereka Sangat Mengangkat Budaya Betawi Saya Pikir Ketika Bang Ben Sudah Tidak Ada Kayaknya Hampir Tidak Dianggap Suku Betawi Gini Gitu Tapi Disitulah Saya Punya Keterbebanan Untuk Mengangkat Budaya Betawi Di dalam Saya Kemas Kerohanian Bahasanya Kan Enak Bu Iya Betul Bahasanya Dekat Sama Kita Saudara-saudaraku Kalau Lihat Dari Apa Namanya Lenongnya Dari Lagu-lagunya Itu Sepertinya Tuhan Yesus Makin Dekat Sama Kita Ternyata Tidak Jauh Seperti Doa Gini Saking Dekatnya Babe Gue Yang Disorge Dikudusin Nama Lu Tendak Kerajaan Lu Tuhan Sini Lu Berurapin Ceplok Sudah 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 Dengan Budaya Budaya Yang Seperti Itu Ibu Ibu Bisa Mengangkat Lenong Kenapa Lenong Yang Jadi Acuannya Yang Jadi Kokusnya Di Lenong Kan Kebudayaan Betawi Banyak Lagamnya Kenapa Ibu Lebih Senang Ke Lenong Bagaimana Bu Ya Kembali Lagi Saya ingin Mengangkat Budaya Betawi Lalu Drama Drama Tolosa Drama Drama Yang Ada Di Indonesia Ini Saya Mihat Memang Satu Arahnya Ke Barat Mungkin Ada Juga Yang Berbudaya Bahasa Sumatera Itu Ada Juga Tapi Kembali Lagi Saya Tinggal Di Betawi Khususnya Jadi Saya Mengangkat Lenong Rohani Betawi Yang Seperti Tadi Mudah Bahasanya Dan Lenong Itu Menggambarkan Sesuatu Drama Yang Ya Di Dalam Ada Lelucon Tetapi Lelucon Rohani Yang Membangun Gak Kaku Gitu Luar Biasa Ya Saudara Yang Belum Pernah Menyaksikan Lenong Rohani Betawi Dari Empok Eli Mereka Dikenalnya Dengan Empok Eli Dan Ibu Punya Ministri Namanya Apa Ya Bu Saya Ada Ministri Junaid Salat Ministri Bisa Disingkat Dengan JSM JSM Jadi Beliau Juga Punya Ministri Punya Pengajaran Juga Yang Budaya Betawi Dan Orang Orang Yang Masuk Menjadi Agama Kristen Dari Latar Belakang Kau Muslim Ya Bu Ya Nah Itu Ibu Eli Rekrut Dan Menjadi Pelayan Pelayannya Menjadi Amba Ambanya Ya Sampai Ke Ujung Ujung Bumi Ya Bu Seperti Itu Jadi Mereka Yang Belum Punya Gereja Atau Belum Bernau Dimanapun Saudara Berada Yang Dari Islam Sudah Masuk Ke Kristen Belum Ada Tempat Boleh Ketempat Mpo Eli Ini Supaya Dibimbing Dengan Mpo Eli Karena Mpo Eli Ini Membawai Beberapa Hampa Hampa Tuhan Yang Keluangan Dari Sana Seperti Itu Ya Sehingga Mereka Bisa Mandiri Bisa Mandiri Kalau Menurut Bagaimana Orang Orang Yang Sudah Dari Kau Muslim Terus Masuk Kristen Mereka Seperti Apa Biasanya Kalau Mpo Tampung Kalau Dari Kau Mpeda Sendiri Masuk Ke Dunia Yang Baru Iman Yang Baru Di Dalam Yesus Kristus Tuhan Saya Pribadi Si Gak Pernah Percaya Dulu Saya Mau Lihat Ketika Orang Itu Menghadapi Ujian Persoalan Dan Sangat Terpuruk Keadaannya Disitu Dia Masih Bertahan Sekali Yesus Tetap Yesus Nah Baru Saya Percaya Teruji Sudah Imannya Karena Saya Lihat Banyak Sekali Disini Ada Para Kau Kedar Yang Istilahnya Maaf Kata Ketika Diproses Mereka Gak Kuat Gitu Orang Kristen Banyak Juga Ketika Proses Gak Kuat Tetapi Kita Berbicara Dari Pembedar Sendiri Ketika Proses Tuhan Mereka Gak Kuat Akimnya Balik Lagi Jadi Saya Pertama Lihat Kesungguhan Mereka Ketika Mereka Menghadapi Pencobaan Aniaya Yang Kedua Menampung Mereka Itu Memang Gak Gampang Ya Bu Penuh Resiko Dan Resiko Sudah Kami Hadapi Bagaimana Kami Dibuang Keluarga Dibunci Keluarga Dicomong Dan Itu Makanan Sehari Kami Wow Luar biasa Sudah siap Dicomong Dihina Dibuang Dari keluarga Bahkan Dari orang Kristiani Sendiri Ya Serangan Itu Membuat Kita Kadangkala Kalau kita Pandang Orangnya Membuat Kita Don Ya Orang Kristen Sendiri Tapi Kita Kembali Lagi Saya Hanya Ber Pusat Kepada Yesus Kristus Tuhan Sehingga Saya Mau Orang Bicara Apa Bicara Apa Itu Hubungan Pribadi Saya Dengan Tuhan Kalau Orang Sana Bilang Atari Dokon Juga Sabu Diteri Luan Sekali Yesus Tetap Yesus Aja Amin Sedara Nah Itu Tip-tip Dari Empok Eli Bahwa Sekali Yesus Harus Tetap Yesus Jadi Sedara Di Akhir Jaman Ini Jangan Beralih Dengan Keadaan Dengan Situasi Dengan Kondisi Tapi Sekali Yesus Tetap Yesus Walaupun Ada Masalah Tetap Jalan Terjang 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 Walaupun Ada Besi Besi Kita Tetap Terjang 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 Kita Percaya Yesus Menyerbaik Kita Amin Jadinya Dia Immanuel Ya Betul Saya sih Begitu Saja Kalau Tahun Yang Lalu Hari Hari Saya Disertai Tuhan Masa Tahun Saya Disertai Tuhan Saya Dan Saudara Ibu Elisabeth Pasti Disertai Tuhan Amin Amin Ibu Sudah Begitu Banyak Melakukan Masalah Masalah Ibu Bisa Atasi Terus Bagaimana Cara Mengatasi Untuk Kebaktian Ministri Yang tetap Harus Ibu Adakan Setiap Seminggu Berapa Kali Terus Di gedung Mana Lalu Ibu Harus Menjalankan Itu Sendiri Bagaimana Cara Mengatasinya Harus Ada Tetap Kebaktian Sementara Dana Cuma Ada Iman Tidak Ada Dana Menurut Ibu Gimana Selain Memang Kita Beriman Kepada Yesus Tuhan Saya Puji Tuhan Dikasih Kelebihan Masa Saya Masa Buka Ya Dibilang Catherine Enggak Juga Warung Kecil Kecilan Tapi Dari Situlah Tuhan Memberkati Warung Saya Karena Disitu Bukan Saja Saya Kalau Dihitung Untung Rugi Banyak Ruginya Sedara Nih Lihat Warung Yang Banyak Ruginya Hanya Warung Poeli Tapi Ada Semur Jengkol Ya Bu Banyak Tergantung Musim Juga Dari Situlah Saya Kumpulkan Dari Sehari Saya Kumpulkan Runtas 100 Ribu Setiap Hari Saya Kumpulkan Setabung Ketika Ibadah Itu Akan Memulai Saya Bongkar Tambungan Saya Itu Apa Namanya Operasional Ibadah Ya Puji Tuhan Gedung yang Saya pakai Orangnya Sangat Berpengertian Sekali Jadi Sehingga Saya Dikasih Murah Harganya Terjangkau Jadi Selain Sumber Dari Warung Saya Sumber Dari Dulu Saya Bekerja Lalu Saya Resign Saya Dapat Ya Tidak Banyak Dapat Celengan Dari Perusahaan Tidak Banyak Nah Itulah Yang Saya Olah Saya Pakai Ya Tidak Besar Tapi Inilah Mujizat Saya Hidup Oleh Mujizat Tuhan Yang Kembali Lagi Akhirnya Tuhan Kirimkan Burung Gagak Untuk Membantu Pelayanan Ini Karena Pelayanan Ini Bukan Milik Saya Milik Tuhan Yesus Jadi Kalau Sudah Miliknya Tuhan Yesus Tuhan Yang bertanggung Jawab Akan Pelayanan Ini Jadi Puji Tuhan Sampai Sekarang Tuhan Kirim Berkat Berkat Yang Entah Dari Mana Datang Orang Yang Saya Kenal Tergerak Hatinya Silahkan Meskipun 200.000 50.100 Silahkan Untuk Kemuliaan Tuhan Kalau Untuk Saya Pribadi Ya Cukup Makan Minu Pak Aja Luar Biasa Sedara Patut Kita Contoh Walaupun Tidak Ada Makanan Tidak Ada Apapun Mpok Tuhan 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 Sudah Mengandalkan Keuangan Dia Pasti Akan Jatuh Dan Akan Sombong Tapi Kita Kita Berdua Mengandalkan Tuhan Walaupun Tidak Ada Suami Tapi Suami Kita Adalah Tuhan Yesus Langsung Nah Saudaraku Untuk Lebih Dekatnya Lagi Bagaimana Bu Tips Buat Jemaat Betani Jakarta Di channel Betani Jakarta Kalau Seperti Ibu Apa Yang Harus Dikuatkan Imannya Ketika Ditinggal Suami Kita Harus Seperti Ini Tip Tip Apa Untuk Di Tahun 2023 Ini Silahkan Yang Pertama Andalkan Tuhan Komitmen Sekali Yesus Tetap Yesus Yang Kedua Orang Mau Bicara Apa Tentang Kita Kita Udah Udah Usah Pedulikan Kita Harus Fokus Kepada Tuhan Yesus Gitu Kalau Kita Dengar Kiri Kanan Depan Belakang Yang Enggak Menjatuhkan Kita Enggak Bisa Melangkah Itulah Iman Tindakan Langkah Kita Kepada Yesus Tuhan Ya Mungkin Pesan Saya Buat Seluruh Jumaat Betani Dimanapun Saudara Berada Tetap Andalkan Tuhan Yesus Terkuat Imannya Mau Digoncang Apapun Percaya Yesus Itu Raja Damai Sumber Berkat Dan Dia Pasti Tolong Kita Enggak Mungkin Enggak Tolong Waktunya Sesuai Dengan Pertolongannya Luar Biasa Sedaraku Dimanapun Sedara Berada Kasih Tuhan Terus Menyertai Sedara Dan Saya Juga Empok Empok Eli Yang ada Disini Kasih Tuhan Berkat Tuhan Damai Sejahtera Selalu Ada Di Dalam Kehidupan Kita Jadi Kita Enggak Boleh Takut Enggak Boleh Khawatir Menghadapi Tahun 2023 Yang kita Jalani Ini Kita Tetap Semangat Amin Amin Ya Ibu Eli Oke Tuhan Yesus Memberkati Shalom Sampai 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 Sampai